Kapolres Oku Timur AKBPR Lintang Jaya menjelaskan, pelaku kejahatan baik curas maupun curat menggunakan berbagai modus, seperti menggunakan modus menghampiri dan kemudian merampas kunci kontak sepeda motor korban, namun ada juga yang menggunakan modus mengancam dengan sajam dan senpi. Kedelapan tersangka yang berhasil ditangkap yaitu Budi Santoso, 22 tahun, warga desa Banban Rejo, Kecamatan 2, Henki Bambang, 38 tahun, Henrian, 29 tahun, Agus Saputra, 20 tahun, dimana ketiganya warga desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buai Madang. Lalu Ahmad Yanni, 33 tahun, warga desa Sukan Negeri, Kecamatan Cempakah. Suryadi, 34 tahun, warga desa Sumberjaya, Kecamatan Belitang II, dan Rian, 20 tahun, warga desa Pakuan Jaya, Kecamatan BP Peliyong. Dari kedelapan tersangka yang ditangkap, pihak kepolisian mendapatkan barang bukti sepeda motor sebanyak 20 unit. Di Oko Timur ini tidak main-main terhadap kejahatan yang selama ini menakutkan masyarakat, baik warga Kabupaten Oko Timur sendiri maupun masyarakat yang melintas memasuki wilayah Kabupaten Oko Timur. Ya, saya menghimbau masyarakat khususnya Kabupaten Oko Timur, jangan lagi menggunakan kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan yang istilahnya di sini suratnya cuma sebelah. Karena bagaimanapun, kalau tertangkap oleh kepolisian, pasti kendaraan tersebut akan diamankan ataupun disita.